selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tempat tertentu untuk tujuan dekreasi perkembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik tempat wisata itu sendiri dalam jangka waktu yang sementara sedangkan yang ketiga adalah mengenai tempat ziarah wisata ziarah merupakan salah satu kegiatan pariwisata yang cukup diminati oleh masyarakat Indonesia wisata ziarah berkaitan dengan keperdayaan atau adat istiadat masyarakat setempat yang terakhir yaitu Goa Maria Tritis itu sendiri Goa Maria Tritis diresmikan sekitar tahun 1979 oleh Tomo Lamers dengan memasang patung Bunda Maria sejak saat itu tempat itu dinamakan Goa Maria Tritis Goa Maria Tritis kini tidak hanya menjadi objek wisata ziarah untuk umat katolik saja melainkan terbuka untuk masyarakat umum walaupun jalan untuk menuju ke daerah tujuan wisata rohani ini naik turun dan berliku-liku namun tetap menarik minat para penginjung lokasi objek penelitian Goa Maria Tritis berlokasi di Desa Jiring di Kamatan Palian Kabupaten Gunung Kidul daerah istimewa Yogyakarta Goa ini memiliki letak astronomis 8 derajat 4,959 menit rintang selatan dan 110 derajat 33,402 menit di Jujur Timur berjarak 53,8 km dari pusat kota Yogyakarta dan dapat ditempuh sekitar 90 menit menggunakan kendaraan Rota 4 lokasi ini memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut yaitu yang pertama pada sebelah utara berbatasan langsung dengan Kecamatan Wonosari sedangkan di sebelah timur berbatasan langsung dengan Kecamatan Tanggung Sari di sebelah selatan berbatasan langsung dengan Kecamatan Tanggung Sari juga dan di sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sabta Sari berikut adalah lokasi objek penelitian apabila dilihat pada peta yaitu bertempat pada lokasi yang diberi taningga lingkaran merah ini berikut adalah analisis kondisi alam dan sosial objek penelitian yaitu Gua Maria Tritis ada pun yang pertama yaitu analisis kondisi secara geografis Gua Maria yang berada di Kecamatan Balian berada pada ketinggian 0 hingga 3000 meter dengan kemiringan 15 hingga 25 persen memiliki tipe iklim tropis dengan rata-rata curah hujan yang sedikit yaitu sekitar 1000 hingga 1500 milimeter per tahun dan memiliki suhu rata-rata sekitar 27,7 derajat kondisi geomorfologis Kecamatan Balian merupakan bagian dari ledok atau cetungan monosari yang berbentuk seperti mangkok di mana posisinya berada pada batuan karbonat ledok ini berupa peneplain yang menjadi bagian dari dataran tinggi selatan pulau jawa adanya pengangkatan dan pelipatan peneplain pada kalap 1,5% akibat adanya pelipatan tersebut menyebabkan terbentuknya beberapa depresi di sekitaran ledok monosari kawasan ledok monosari ini dijumpai kenampakan bentang alam kars mayor maupun minor seperti bukit kars dan lain dan lain sebagainya yang tersebar di bagian utara dan kelasan hal ini menandakan bahwa ledok monosari telah mengalami proses kartifikasi sedangkan kondisi analisis secara kependudukan yaitu memiliki jumlah penduduk sekitar 2.745 di mana penduduk berjenis kelamin perempuan merupakan kelompok mayoritas dengan jumlah 1.467 sedangkan penduduk laki-laki sejumlah 1.278 jiwa kepadatan penduduk berkisar 270 penduduk km per km persegi sebagian besar penduduk berprofesi sebagai petani goa mariatrisis ini terletak di desa giring yang merupakan bagian dari kecamatan palian kabupaten gunung gidul daerah istimewa Yogyakarta goa ini berjarak 53,8 km dari pusat kota Yogyakarta dan dapat ditempu selama 90 menit menggunakan kendaraan roda 4 kondisi geomorfologi kecamatan palian ini merupakan bagian dari ledok atau cegungan wano sari yang berbentuk seperti mangkok di mana posisinya berada pada batuan karbonat analisis fenomena gengsfer secara genetik bentuk lahan goa ini terdiri dari kars dengan spesifik goa kars secara relis terdapat dripstone dan flowstone dripstone merupakan proses membentukkan ornamen melalui tetesan air yang mengandung material karsis contohnya yaitu stalactite stalagmite draperi seleksif dan lain-lain yang kedua yaitu flowstone flowstone merupakan pembentukan ornamen goa melalui proses yang terjadi dikarenakan aliran air contohnya yaitu gordem kanopis kalkit fruit cash pierce dan lain-lain relik ini berada pada kedenggian 0-300 meter dengan tingkat kemiringan sebesar 15-25% proses utama pembentukan bentangan alam kars adalah pelarutan dimana air akan melarutkan kalsium karbonat yang ada sehingga nantinya akan membentuk bentukan stalactite dan stalagmite serta dan lain-lain materialnya yaitu berupa batuan gamping dan dolomite strukturnya terdiri dari zona fisiografi pegunungan selatan jawa bagian timur dan merupakan irisan dari sayur gentiklin dengan ciri khas batuannya yaitu miring ke selatan waktu pembentukannya berdasarkan data dari Bapetak Gunung Kidul kecamatan Pali yang merupakan bagian dari formasi Wonosari dimana formasi ini terbentuk pada Kalap Pliocen sampai Pleistocen Menurut Menurut Peta Geologi Kawasan Desa Girik memiliki jenis tanah mediterran dan rensina yang bersolum tipis berwarna merah hingga keabu-abuan yang terbentuk dari batuan beku kapur sehingga banyak mengandung karbonat yang memiliki tekstur berupa gelu sampai liat dengan konsistensi tanah gempur sampai teduh disana terdapat iklim jenis tropis dimana hanya terjadi dua musim saja yaitu musim penghujan dan musim kemarau curah hujannya di kawasan tersebut berkisar antara 1000 sampai 1500 mm per tahun yang menandakan curah hujan sedikit sehingga rawan mengalami kekeringan selanjutnya yaitu keadaan air tanah yang ada di daerah Goa Maria Tritis karena merupakan bentuk lahan kars maka air yang jatuh di permukaan akan masuk melalui pori-pori bawah tanah kemudian terkumpul sehingga menjadi sungai bawah tanah hal ini terjadi karena kars bersifat mudah larut dan memiliki porositas yang tinggi air tanah di kawasan ini dapat ditemukan pada kedalaman lebih dari 15 meter atau sangat dalam sedangkan air yang ada di permukaan di Goa Maria ini merupakan gokar di mana dibawanya terbentuk sistem sungai bawah tanah yang bisa menyebabkan sumber daya air permukaan di atasnya berkurang sehingga membuat rentan mengalami kondisi kekeringan selanjutnya selanjutnya yaitu memiliki habisan atmosfer yang ada di kawasan Goa Maria Budis yang pertama yaitu mengenai vegetasi di mana vegetasi di sekitar Goa ini didominasi oleh vegetasi jenis pohon jati kenapa pohon jati karena pohon jati ini merupakan salah satu contoh vegetasi yang mampu hidup di kawasan kars dan bulim air selanjutnya yaitu mengenai penggunaan lahan di mana penggunaan lahan terbesar yang ada di kawasan sekitaran Goa Maria Budis berkupa tanah kering dan hidup negara jadi dapat dikatakan pemanfaatan lahan yang ada di sana oleh masyarakat masih dikatakan dan lapisan yang terakhir yaitu lapisan Anto Christopher dimana pada lapisan Anto Christopher ini kami memfokuskan pada kegiatan sosial atau sosial ekonomi masyarakat pada aspek ini masyarakat di sekitaran Goa Maria Tritis bermata pencaharian sebagai petani meskipun lahan yang diberi darahkan adalah lahan kering atau tanah kering selain itu juga ditemukan masyarakat yang berpencaharian lain seperti sebagai dagang tegang ojek dan sebagainya kenapa muncul mata pencaharian tersebut karena hal ini adalah sebagai dampak dari dibukanya Goa Maria Tritis sebagai objek perilisan pembahasan kedua yaitu mengenai pendekatan ekologis pendekatan ekologis yang kami gunakan adalah pada aktivitas namusia dimana pada masa lampau Goa Maria ini dijadikan sebagai tepat pertemuan karena sering dianggap angker dan beramat tetapi seiring dengan berjalannya waktu semakin banyak orang yang akan berbentuk sehingga pada akhirnya Goa Maria ini dibuka dan dijadikan tempat di satu religi khususnya bagi rumah kristian lalu mengenai pendekatan keruangan pendekatan keruangan yang terdapat di kawasan Goa Maria kritis didasarkan pada pola keruangan yaitu berbentuk memosat atau mengelompok pada titik-titik tertentu mengingat di kawasan Goa ini merupakan kawasan di kawasan di di lalu bagi Indonesia strategi pengembangan pariwisata di Goa Maria kritis pembangun pariwisata menilukan kebijakan dan perencanaan yang sistematis nah untuk tercapain sebuah perencanaan yang sistematis dikerlukan sebuah proses perencanaan strategis yang pertama yaitu memperbajang dan menampatkan ciri kepariwisataan dimana pada Goa Maria kritis ini ciri kepariwisataan yang menondol adalah objek Goa kals itu sendiri dan atraksi yang berupa ornamen ornamen gereja seperti patungnya dan cindera Maria sehingga cocok sekali dijadikan sebagai objek wisata bagi umur yang berat dengan disubuhi oleh keinginan alam yang berat yang kedua yang kedua yaitu meningkatkan menurut tenaga kerja kualitas tenaga kerja sangat mempengaruhi perkembangan suatu objek wisata karena apa apabila kualitas tenaga kerjanya baik maka pengembangan bariwisata yang ada juga akan semakin baik peningkatan ini dapat dilalui dengan melakukan sebuah pelatihan atau memberikan pelatihan-pelatihan khusus tentang pengelolaan pariwisata yang ketiga yaitu meningkatkan kemampuan pengelolaan dimana apabila kemampuan pengelolaan ini semakin baik tentunya pariwisata yang ada disana akan semakin baik yang keempat yaitu memanfaatkan produk yang sudah ada yang produk yang sudah ada ini adalah berupa kualitas dimana kita harus menjaga kualitas tarian kualitas sendiri dan menjaga kehasilan di dalam supaya masyarakat itu tahu bagaimana kondisi alam yang ada di Gua Maria Pritis sehingga akan menyebabkan kepentingan dan juga keindahan alam yang berbeda dan yang terakhir yaitu melakukan promosi dengan dilakukan promosi tentunya akan memberikan mawasan baru kepada masyarakat bintang objek objek wisata berupa Gua Maria Pritis sehingga diharapkan nantinya akan menarik banyak wisatawan baru di besok oke demikian yang dapat kompok kami sampaikan kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih dan ucapkan atas perhatian para penonton dan jika ada saran apapun kritik silahkan dituliskan pada kolom komentar karena komentar tersebut sangat memotivasi kami untuk memperbaiki diri lagi akhir kata wassalamualaikum wabarakatuh wabarakatuh sampai jumpa di lain video